Halo teman-teman, jika kita mempunyai kubu seperti pada soal, kemudian kita diminta untuk mencari bidang yang tegak lurus dan saling berpotongan, yaitu ada 5 pilihan di sini. Yang pertama yaitu ACGE. Kita gambarkan ya, ACGE yaitu merupakan diagonal bidang yang berada di dalam kubus. ACGE akan berpotongan dengan bidang apa? Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa dia akan berpotongan dengan bidang yang memiliki salah satu rusuknya, yaitu adalah diagonal sisi BD, yang mana dia sudah berpotongan dengan AC. Sehingga dia akan berpotongan dengan BDHF. Berarti pernyataan B adalah benar. Kemudian, untuk pernyataan yang lain seperti pada pernyataan yang A ini ya, dia akan kita buktikan satu persatu, yang mana di sini ACGE tidak berpotongan dengan BCGF ya. BCGF ya, dia tidak berpotongan jadi salah. Kemudian BDHF, dia hubungannya dengan DCGH, yaitu di sini DCGH, dia tidak berpotongan ya. Berarti yang C juga salah. Kemudian, untuk D, ABCD, dia tidak berpotongan dengan ABGH. Tidak saling bersilangan ya. Nah, kemudian EFGH, yaitu tutupnya daripada kubus ini, kemudian dia hubungannya dengan ABCD, yaitu dia tidak saling bersilangan. Nah, oleh karena itu, pernyataan D memang benar. Benar. Dan kita sudah buktikannya dengan gambar yang ada pada soal ini ya. Semoga sesuai dan membantu. Terima kasih telah menonton!